Intro Halo selamat malam sahabat keluarga Gimana kabarnya nih hari ini nih di hari Kamis Kembali kita ketemu Seperti biasa bersama dengan Familyverse Indonesia Dan ada saya yang didarmawan hari ini Dan hari ini kita bakal bahas satu topik soal hidupmu lebih dari sekedar penampilan Halo Johan underscore J Malam sehat Wow senang banget ya Di tengah-tengah situasi sekarang kayaknya tuh kesehatan sesuatu hal yang sangat-sangat berharga Bener gak sih? Apalagi sekarang kan banyak saudara-saudara kita yang terkena covid Banyak rumah sakit juga sekarang penuh Bahkan beberapa rumah sakit udah agak kesulitan untuk menampung saudara-saudara kita yang terkena covid Gak heran akhirnya banyak pelayanan untuk isolasi di rumah Ada pelayanan khusus yang diberikan oleh beberapa rumah sakit Yang bisa melayani teman-teman yang kena covid dan isolasi mandiri di rumah Nah teman-teman hari ini Familyverse bakal ngomongin satu topik soal hidupmu lebih dari sekedar penampilan Sepanjang sebulan ini sebenarnya kita udah cukup banyak nih ngebahas soal hidupmu lebih dari sekedar gitu ya Yang lalu kita minggu lalu mungkin bahas sempat juga ngebahas bahwa hidupmu itu lebih dari sekedar konten misalnya Hidupmu lebih dari sekedar karir dan masih banyak lagi Anyway Saya mau sapa dulu sahabat keluarga yang udah join malam hari ini Dan kita hari ini bakal ngobrol bersama dengan Alan Ya kita bakal ngobrol banyak Saya mau sapa dulu ada Sylvia underscore Arianata Kemudian ada Susi Kumala Ada Regita Regita.dw Ya seneng banget kalian sudah bisa join di dalam kesempatan malam hari ini Jangan lupa Kalau ada di antara kalian yang mungkin mau sharing Mau ngobrol sesuatu soal topik malam hari ini Kalian boleh itu ya boleh di klik tuh Apa Tulisan ikut join ya malam hari ini Jadi kalian bisa ngobrol bersama dengan saya dan juga Alan Nah ngomongin soal penampilan nih teman-teman ya Saya rasa kita semua setuju bahwa penampilan itu penting Tapi pertanyaannya seberapa penting Nah sebelum bahas itu saya mau tanya dulu nih sahabat keluarga yang udah join malam hari ini Kalau kalian pertama kali ketemu seseorang ya Misalnya dalam konteks PDKT sama seseorang Atau kenalan sama seseorang yang mungkin kedepan akan menjadi orang yang spesial Buat kalian kira-kira Nah kira-kira Apa sih yang pertama kalian lihat Wah udah banyak nih yang mau ikut join ya Dari gita.dw ejeskial underscore pdd juga Nanti bener ya saya akan invite kalian buat join malam hari ini Dan harus di approve loh ya Jangan kemudian nanti saya invite Kemudian kalian gak approve lagi Maksudnya gak decline Permintaan saya untuk join Jadi kita akan ngobrol langsung sama Alan Nanti saya akan invite Teman-teman yang udah Mengajukan diri untuk ikut ngobrol nih Dalam kesempatan malam hari ini Soal penampilan Alan mana nih ya Oke Saya akan Buat join malam hari ini Hai Halo Lan selamat malam Malam Ini kita sama-sama pake baju pulang kantor ya Ketauan banget Ketauan banget Belum mandinya ini judulnya nih Tapi gak apa-apa Demi 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 malam hari ini Meskipun kita belum mandi Jadi kita tetap Ini ya Tetap eksis Oke Kita mau ngomongin satu hal yang menarik nih Soal hari ini Soal hidupmu lebih dari sekedar penampilan Tadi aku ada tanya sama teman-teman Viewers kita malam hari ini Kalau seandainya pertama kali ketemu sama seseorang Kira-kira apa yang pertama kali dilihat Ini ada beberapa yang Yang mau join Alan Kita invite mereka ya Kita tanya pertanyaan itu ya Sama mereka ya Biar kita tahu nih Kira-kira Viewers kita ketika mereka pertama kali Apa Pertama kali Ikut Eh pertama kali ketemu orang Apa yang mereka lihat ya Ini ada Regita John Dewey Kita coba invite dulu Mudah-mudahan Beliau mau ikut join malam hari ini Mana nih Thanks Bye Halo Sampai malam Regita Hai 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 Halo apa kabar Puji Tuhan luar biasa Luar biasa Eh ini kamu dimana nih Di rumah Di rumah di daerah mana Aku pademangan Pademangan Oh Jakarta Oh Ancol Ancol Oke deket dong Oke Sekarang kita mau tanya sama kamu nih Kalau pertama kali ketemu sama orang Atau mungkin Anyway kamu sudah berkeluarga? Udah Udah berkeluarga Oke wow Tadi ada suara anaknya kayaknya ya Lagi ada problem dikit-dikit Oh gitu Ada problem dikit-dikit Mudah-mudahan gak curhat malam hari ini ya Iya Akhirnya kita aku mau tanya Kalau pertama kali ketemu orang Apa sih yang pertama kali kamu Lihat dari orang itu Yang membuat kamu tertarik Untuk mengenal dia lebih jauh? Sopan santun sih Oh lebih ke perilaku ya Iya perilakunya Attitude ya Kalau Iya benar Cara dia ngomong Cara dia Apa ya Memperlakukan orang juga Gimana gitu Oke Kalau penampilan penting gak menurut kamu? Enggak sih Enggak Enggak ya Jadi ketemu sama kamu Dia pakai kaos Sembarangan Pakai Tanah pendek Sandal jepit Atau gimana-gimana It's okay ya Belum mandi Misalnya ketemu sama kamu gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Oke 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 Berarti Pasti butuh waktu dong Kalau buat kamu itu Menarik ini menarik Kalau yang kamu butuhkan Yang pentingkan adalah Attitude-nya Berarti butuh waktu Untuk kenal dia dong ya Kalau saya pengalaman Sama suami ya Pas ketemu Oh boleh-boleh Ketemu Dua hari kenal Seminggu langsung pacaran Kayak gitu Wow Dua hari kenal Seminggu langsung pacaran Oke Dua hari kenal Seminggu langsung pacaran Sebulan Apa yang membuat Sebulan married Iya Wow Ada yang mau ditanyain gak Leni Narasumbernya menarik nih Yang kesaksian menarik nih Tapi Aku Aku Menanyainya gini Kenal Terlalu cepat Ujung-ujungnya Ada nyesal-nyesal juga sih Oke Baiklah Baiklah Tapi kita gak bahas itu Malam hari ini ya Namanya rumah tangga kan Ada itu-itunya Betul-betul Tapi menarik banget Kamu kenal satu bulan Dan kemudian kamu memutuskan Untuk menikah Berarti dari awal Kamu sudah melihat Ada sesuatu hal yang baik dong Dari suamimu Yang tadi kamu bilang adalah Attitude ya Kalau dari segi penampilan tuh Menurut kamu Suamimu yang Boleh gak sih ngomong kayak gitu Dulu Suamimu Waktu pertama kali ketemu Sesuai dengan ekspektasimu gak Kan biasanya gitu ya Baru kenalan kan Kirim-kirim foto ya gak Terus pake filter Apa enggak Ya gak Gak terlalu Memikirkan tipe Yang kayak gini Gini-gini gak sih Dari awal kenal Udah one pack Sekarang udah Udah one pack gitu Sampai sekarang Malah udah Three pack kali ya Oke baiklah Terima kasih loh Buat sharingnya Thank you Nanti kapan-kapan Boleh ikut join live Lagi bersama dengan kita ya Thank you ya God bless you Eh jangan kemana-mana dulu ya Comment-komen di bawah ya Kamu boleh ikutan komen ya Oke sekarang kamu boleh Meninggalkan ruangan zoom kita Thank you Regita Thank you Menarik ya Pak Andy Iya menarik banget Itu kayak Nek Memang sih kayak Kalau ngomongin penampilan tuh Memang ini gak sih Apa sih namanya Kayak Apa ya Nyebutnya Relatif banget Antara setiap orang tuh Pasti beda-beda Beda-beda menafsirkan Penampilan ya gak sih Betul Tapi aku termasuk orang Yang ketika pertama kali ketemu orang Pasti aku liat adalah penampilan Eh sama aku juga Iya kan Kayak Bukan masalah Bukan masalah apa yang dia gunakan ya Maksudnya bukan Bukan apakah dia menggunakan Merek-merek tertentu dan lain sebagainya Tapi kayak Pertama kali pasti yang aku liat adalah Rapi apa enggak Terus kira-kira bersih Atau enggak Ya terlepas dari setelah itu Apakah misalnya kami Bukan cuma sekedar ketika pertama kali Bertemu dengan orang yang Misalnya dari kenalan dari apa gitu ya Tapi ketika misalnya bahkan ketemu Klien misalnya Pasti Kayak yang pandangan pertama itu Pasti kepenampilan gak sih Karena termasuk aku pun Aku merasa bahwa aku pun Tentunya termasuk orang yang Sangat memperhatikan penampilan Gitu Tapi pertanyaannya kan Seberapa penting penampilan itu Kita invite lagi ya Satu orang lagi ya Tadi ada lagi yang mau join ini Ezekiel Ezekiel Underscore P Dedi Kita coba invite beliau ya Aku sambil benerin kameraku ya Kayaknya kameraku ada noda something Waduh Apa tuh Ada keliatan titik gak sih di Aku Enggak 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 Halo Selamat malam Ya Dia pergi Kita gagal Meng-invite orang Oke sahabat keluarga Kalau ada yang mau ikutan join Malam hari ini Dan bersumbang sih Memberikan opini kalian Soal seberapa penting penampilan Oh lagi rapat Sorry Lagi rapat It's okay Ezekiel Oke oke Gak apa-apa Mungkin tadi kamu kepencet ya Tapi gak apa-apa Nanti kalau rapatnya selesai Dan ternyata kita masih Masih ada disini Kamu boleh ikut join Oke Lan Ngomongin soal penampilan Kenapa sih menurut kamu penampilan itu sendiri Penampilan tuh berkisar apa sih Kalau penampilan Kalau menurut aku Tentu aja Dari kata tampil sendiri Pasti sesuatu yang Terlihat gitu ya Sesuatu yang bisa terlihat Bisa juga dirasa Artinya indera Indera kita bisa Apa sih namanya Mendefinisikan Sesuatu gitu kan Nah tapi kalau menurut aku sendiri Penampilan sendiri itu Terbagi dari dua hal sih pak Kayak Kalau pakai kata ya Kalau pakai bahasa Indonesianya tuh Rada susah dijelasin Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh Penampilan itu terbagi Antara ekspres dan impress Ekspres tuh berarti Memang sesuatu yang Memang dari diri kita kan Emang Apa yang ingin kita tampilkan Sesuatu yang memang Kita banget gitu kan Kayak Apapun itu Minat kita Emosi kita Gitu ya Tapi kalau satu lagi itu Impress Impress itu kan lebih kayak Yang ditampilkan Dengan tujuan Mengenai orang lain Atau kita gitu kan Membuat kesan apa Makanya kan ada istilah First impression gitu kan Ketika kita bertemu dengan orang Pertama kali Orang mungkin akan bertanya Eh lo waktu pertama kali Ketemu sama gue First impression lo tuh Apa ya gitu kan Kayak gimana ya gue gitu Nah Kalau first impression itu kan Juga kadang-kadang Pembawaan Apa sih namanya Yang memang Sorry bukan first impression Impress itu kan adalah Sesuatu yang memang Ditujukan gitu Apa yang ingin kita tampilkan Message apa yang Ingin kita sampaikan Kepada Si orang-orang Di sekitar kita Nah ini sih Kalau buat aku Dua hal yang Sebenernya berbeda Tapi juga gak bisa Dipisahkan Bukan Bukan dikotomi gitu ya Apa namanya Terpisah sama sekali Melainkan Satu sama lainnya Juga bisa saling Mempengaruhi gitu loh Pak Endi Yang satu lagi Dipengaruhi oleh lingkungan kita Impress gitu Bisa gak sih Kalau misalnya Diasumsikan kayak begini Kalau express itu Dua-duanya pasti kan Tetap ada motivasinya dong Bener gak Ketika kita mengekspresikan sesuatu Pasti ada motivasi Di dalam diri Tapi yang satu tuh Lebih ke motivasinya tuh Tidak berharap Feedback Dalam pengertian Maksudnya gak berharap Orang menilai kita Seperti apa Express itu kayak Yaudah aku mau kayak begini Begini Terserah kamu mau terima aku Atau enggak Ya aku mau Mengekspresikan Tapi kalau Impress tuh Karena kita berharap Orang kasih kita respon Orang memberikan kepada kita Feedback Eh lu cocok banget Pake baju itu Eh lu keren banget Kalau pake ini Eh ternyata Lu menarik banget Eh lu lucu Lucu banget Sebagainya Kayak gitu ya Itu Dua kata yang menarik Dan dua-duanya itu Menggambarkan Tentang apa itu penampilan Tadi ini ada yang jawab nih Sahabat keluarga Yang jawab Agustin Dotina Bilang bahwa Ketika pertama kali ketemu Yang dilihat Dia lihat adalah face Wajahnya Dan kemudian Gesture tubuhnya Betul ya Ini menurut dia Itu termasuk Sama seperti aku juga sih Aku bukan wajah sih Lebih ke penampilan aja lah Bukan wajah lah ya Kayak penampilan tuh Kayak tentang Jadi penampilan tuh Kalau misalnya orang Suka ngeliat tuh kayak Make up Rambut Pakaian Gak selalu seperti itu sih Penampilan tuh kan bisa juga Tentang bagaimana Tentang kebersihan seseorang Tentang Kerapihan seseorang Tentang bagaimana dia Istilahnya apa ya Ada orang yang penampilannya tuh Acak adut gitu ya Acak adut Acak adut tuh apa ya Mas Indonesia nya ya Acak adut tuh kayak Berantakan Tapi ketika dia Membawakan dirinya Ketika dia ekspres Dia ekspres sesuatu Tentang pikirannya Ataupun tentang Pesannya yang dia sampaikan Itu ternyata terlihat sangat Baruibawa Atau terlihat sangat Berkarisma gitu ya Jadi Gak melulu tentang Outfit Ataupun Wajah kita Seperti itu sih Pak Endi Betul Ada yang bilang juga Nih ada yang komentar Bahwa penampilan itu Bisa jadi identitas Si orang tersebut Ya Ada beberapa orang Yang memang Kita udah tau Gayanya dia tuh Seperti itu Ketika pemilihan bajunya Misalnya dia suka Pake celana yang seperti apa Jenis sepatu yang seperti apa Itu kayak jadi Identitasnya dia Gitu ya Ada yang Memang kelihatannya Sangat serius ya Dia pasti akan kemana-mana Pake kemeja Gitu ya kan Atau pake polo shirt Kalau yang santanya Mungkin dia kemana-mana Pake celana pendek Dan lain sebagainya Tapi balik lagi Seperti yang tadi Alan bilang Sahabat keluarga ya Ngomongin soal penampilan Itu bukan cuma Melulu soal apa Apa yang kita gunakan Tetapi lebih luas Daripada Itu semua Tapi persoalannya adalah Kita hidup di jaman Media sosial gak sih Kita hidup di jaman Gadget ya gak Yang menawarkan kepada kita Banyak hal Bahkan di media sosial Memampangkan kepada kita Begitu banyak hal Soal penampilan Kamu sendiri Kamu sendiri termasuk Orang yang cukup Terpengaruh gak Sama tren Yang sedang Terjadi Saat ini Misalnya tren Rambut Tren baju Gitu Gimana Kalau ngikutin tren Maksud aku gini Kayak Media sosial Punya pengaruh Itu pasti punya pengaruh Bohong banget Kalau gak gitu kan Tapi sebenarnya Dari Jauh sebelum Masa Media sosial ya Masa-masa Sebelum ada Facebook Friendster Bahkan Dan lain-lain Memang Kan ada namanya Media branding ya Bagaimana media itu Membangun suatu image Membangun suatu brand Nah sayangnya nih Pak Ndi Sayangnya nih Konstruksi sosial Masyarakat Yang kerap kali Membuat Gambaran tertentu Gambaran ideal tertentu Standar tertentu Yang membuat Masyarakat itu Cenderung untuk Mengikuti Standar tersebut For example Ini salah satu negatifnya ya Bagaimana sosok Perempuan yang dianggap Indah Dilihat adalah Perempuan yang langsing Berambut Pirang Kemudian Kulitnya putih Gitu ya Nah Ini kan juga dibangun Sejak Dahulu kala Gitu ya Bahkan sebelum ada Media sosial Belum ada internet Gitu Nah Media punya Peran Media punya pengaruh Tentu saja Dalam hal ini Gitu ya Sehingga Akhirnya Kita Kalau kita Mundur ke belakang Bagaimana Misalnya Masyarakat Eropa dulu Sampai Perempuan-perempuan Harus pakai gaun Dengan korset Yang sampai diikat-ikat Ngebentuk Seperti apa Bahkan ada yang sampai Operasi untuk Mengeluarkan tulang rusuknya Supaya Ramping Dan lain-lain Gitu ya Tapi Apakah selalu Memiliki Dampak yang negatif Aja Itu juga enggak Karena ternyata Melalui Media Media sosial Ataupun media apapun Itu juga Menyampaikan pesan Bagaimana Sebenarnya Sosok manusia Dapat diterima Sebagaimana Dirinya sendiri Gitu ya Jadi kayak Tapi contohnya nih ya Contoh negatifnya lagi nih Sayangnya sering banget Orang lebih Teringat dengan Sesuatu yang Istilahnya apa ya Standar-standar tadi gitu Sehingga ketika Tidak mencapai standar tersebut Muncullah body shaming Atau juga ketika Apa ya Trend Tadi kita kan ngomongin trend ya Ketika ngomongin trend kan Ada brand-brand Atau merek-merek tertentu Yang dianggap Memiliki standar Yang oke gitu kan Kalau orang yang punya ini Pasti oke gitu ya Nah Apakah aku ngikutin Atau enggak Enggak juga Aku itu adalah Orang yang Mencari diskonan Sesuatu yang Murah Tapi juga Bermanfaat Jadi Masalah merek dan lain Mungkin bisa nomor sekian Nah tapi Dalam hal branding Dalam hal merek Dan lain-lain Media ini juga membuat Membangun budaya konsumtif Kan di dalam Masyarakat kita gitu Bagaimana orang berlomba-lomba Untuk bisa Apa namanya Menggunakan brand-brand tersebut Menjadi Icon dari Brand-brand tersebut Itu sih Kalau aku bilang ya Makanya aku Kalau bilang Ngikutin trend enggak Aku ngikutin trend Sesuai dengan Minat aku Dalam arti kayak Kalau rambut sekarang Lagi Apa gitu ya Kalau menurut aku Aku enggak nyaman Ya aku enggak gitu Ada kalanya Boong kalau aku bilang Aku enggak Enggak berusaha Mengikuti itu Aku boong Karena pasti ada kalanya Kita pernah mencoba Untuk mengikuti Satu trend Dan kemudian kita tahu Bahwa kita enggak Fit in gitu kan Kita enggak cocok Sama trend tersebut Dan membuat diri Kayak apaan sih Kayaknya gue jejai Banget deh kayak gini Gitu ya Nah Jadi kalau sekarang Aku ngerasa kayak Trend itu Enggak harus kita Yang ngikutin Kadang-kadang kita juga Bisa menjadi trend itu sendiri Ya enggak sih Gitu Setuju banget Iya ya setuju banget Dan memang sih Yang pasti gini Kita tuh enggak mungkin Bisa melepaskan diri kita Dari trend Bener gak Paling tidak Meskipun kita Tidak mengikut Kita tidak menggunakannya Minimal kita tahu Gitu loh Kita tahu Trend sekarang Yang lagi ngetrend itu apa Tapi balik lagi Seperti yang tadi Alan bilang Yang paling penting adalah Dalam menyesuaikan dengan diri kita Jangan sampai kemudian Memaksakan diri Dan akhirnya jadi Jadi aneh Aneh dalam pengertian Gini Mungkin buat orang lain Oh ya kamu ikutin trend Tapi lebih kepada kita Merasa bahwa Kok gue gak jadi diri gue sendiri ya Dan akhirnya tentu Itu akan berpengaruh Terhadap Apa yang kita lakukan Di dalam keseharian Gitu ya Bener gak sih Kalau kita pakai sesuatu Yang kita rasa Sebenarnya Itu bukan gue banget Pasti gak akan pede Misalnya ke kantor Pakai sesuatu yang gak sesuai Dengan kita banget Akhirnya kepikiran Ada sepanjang perjalanan Terus kepikiran nanti Penilaian orang Bakal seperti apa Ini ada yang komentar juga nih Yus Yus Riyatiliana Aku merikuti trend Ya aku merikuti trend Tapi disesuaikan Dengan kepribadian aku Bener banget Itu Aku setuju banget Bahwa itu Itu adalah hal yang penting Gitu ya Dan akhirnya ketika Kita merasa nyaman Dengan Dengan apa yang kita gunakan Maka kita akan menjadi Mungkin kita akan juga Lebih enjoy Menjalani hidup kita Betul gak Sisi yang lain Kita juga tidak terintimidasi Oleh trend yang ada Karena yang paling penting adalah Menjadi Diri kita sendiri Tapi juga jangan kemudian Kita gak open minded Dan gak menerima Dan Maksudnya Menerima bahwa Ya ada trend-trend tertentu Yang mungkin memang Tidak sesuai dengan Dengan kita Nah tapi pertanyaannya adalah Begini Ada orang-orang tertentu Yang akhirnya Kayak melihat Penampilan itu Segala-galanya Bener gak sih Sampai hari kemudian Mungkin dia rela Melakukan hal-hal tertentu Demi Mendapatkan Pengakuan dari orang lain Demi mendapatkan Pujian Impress yang tadi Yang kamu bilang Nah kalau kamu sendiri Melihatnya kayak gimana tuh Hal itu Tapi sebelum kamu jawab Kita coba invite Viewers kita ya Malam hari ini ya Oh ini ada nih Yusri Yatilyana Dia udah ini nih Mau join sama kita Ayo join Minggu lalu juga Sisi Yusri Ikutan live Sekali Kita ikut lagi ya Kita ajak lagi Kita tanya dia Apa maksudnya Halo Halo selamat malam Tergabung ya Ini sinyal gak bagus ya Freeze Iya Aku kaget Soalnya aku ikut tergabung Di video ini Harusnya gak kali ya Oke Gak apa-apa Aku pulang dulu Oke Baiklah Pak Endi Ada yang menarik By the way Apa? Aku ingat banget Waktu masih kuliah Jaman kuliah Itu ngomongin tentang Impress tadi ya Bahwa sebenarnya Gampang banget Kalau misalnya kita Mau ngeliat nih Sebenarnya Kepribadian yang paling Dasar ya Eh bukan Kepribadian Tapi kayak Apa sih yang sebenarnya Ingin orang lain Bagaimana orang lain Ingin kita menilai dia Itu contohnya adalah Caranya Kita dateng deh Ke rumahnya dia Misalnya kayak Nyampe rumahnya Kan ada ruang tamu nih Gitu ya Kita lihat Di ruang tamu itu Ada barang apa aja sih Ruang tamu itu adalah Display paling gampang Mau melihat Sebenarnya Seseorang itu Ingin menampilkan Sisi dirinya yang mana sih Gitu ya Jadi misalnya kayak Di ruang tamu itu Ada Banyak buku Gitu kan Oh ini orang Ingin menunjukkan dirinya Sebagai seseorang Yang memang tertarik Dengan literatur Atau ada juga orang Yang bikinnya pajangan-pajangan Pajangannya bentuk apa nih Pajangan yang otomotif kah Yang kayak Apa sih Apa sih namanya Atau apa gitu kan Atau Kristal dan lain-lain Itu adalah hal-hal yang Aku bilang tadi Impress Tapi juga bisa Ekspres Karena dia menunjukkan Minatnya dia Tapi juga ingin Membuat seseorang Yang hadir di rumahnya Dia itu Terkesima Gitu ya Kagum Ataupun Apa ya Merasa tertarik Dengan apa yang Ingin ditampilkan Makanya tadi aku bilang Ekspres dan impress Adalah dua hal yang berbeda Tapi Sama-sama Tidak melulu Selalu terpisah Mereka bisa saling Beririsan Bisa saling Satu sama lainnya Saling mempengaruhi Gitu Pak Endi Oh ini menarik banget loh Aku baru tahu teorinya Tapi benar juga ya Karena ruang tamu itu Adalah ruang dimana Kita menerima orang lain Di luar kita Dan biasanya Akhirnya orang ingin Menunjukkan sesuatu Tetapi Sekarang kan pandemik nih Jadi gak bisa ke ruang tamu Jadi gak bisa bertemu Jadi gimana caranya Bisa dilihat dari status Bisa dilihat dari status Bisa dilihat dari background Ketika dia ikut Juminar Iya Benar gak Setuju Setuju Kalau aku tidak menunjukkan apa-apa Karena hanya dinding putih ya kan Tapi benar-benar Aku setuju banget Ada orang tertentu yang kayak Tiba-tiba pilih background Terus kita kebingungan gitu kan ya Ini konteksnya lagi seminar Terus kenapa dia pilih background itu Tapi bener juga loh Kita bisa menilai Menilai sesuatu Dia ingin menunjukkan apa ya Oke dan balik lagi Ke pertanyaan tadi Penampilan itu penting Betul gak Tapi ada gak sih Batasan-batasannya Jangan sampai Kemudian Akhirnya itu dijadikan sebagai segala-galanya Kita melupakan banyak hal yang lain Yang jauh lebih penting dibandingkan itu Ya Kalau menurut aku ya tadi setuju Penampilan itu penting Tapi bukan yang terpenting kan gitu ya Penampilan dalam arti Ini ya Outfit Ataupun Make up Dengan apa-apa Nah outfit tergantung Misalnya kayak ngomongin tentang Apa yang kita gunakan Merak tertentu Baju seperti apa Mengikuti mode dan lain-lain Penting tapi tidak Paling penting Karena begini Kalau misalnya dulu Pelajaran PPKM Di jaman aku tuh ya Itu kan ada Kebutuhan Primer Sekunder Sama tersier gitu ya Jadi kalau kita mau gaya Boleh Gak dibilang Tidak boleh Bukannya tidak boleh Tapi boleh Tapi apakah Kebutuhan primer Dan sekunder tersebut Jadi kita tahu Sekala prioritasnya itu Seperti apa gitu ya Atau juga misalnya Gini Ketika akhirnya Mengorbankan sesuatu Yang lebih besar Dari diri kita Gitu ya Misalnya Akhirnya kita Mengorbankan Kepribadian kita Dalam arti kayak Berbohong Berpura-pura Kita pernah membahas ya Pak Endi Beberapa kali kayaknya Tentang ngomong Self-love ya Jangan sampai kita kehilangan Diri kita sendiri gitu ya Aku ingat banget kayak Waktu Aku masih SMA Aku berusaha Fit in Sama satu geng Tertentu gitu ya Kemudian akhirnya Bolos-bolos Les Hanya supaya bisa hang out Dengan mereka Itu kan juga penampilan Bagaimana kita Impress Orang di sekitar kita Untuk dapat Diterima gitu Nah Tapi ada kalanya gini Bukan berarti Kan ada orang ketika Kalau melihat Judul Topik Obrolan kita ya Hidup kita lebih Dari sekadar Penampilan Seakan-akan Kita menegasikan Atau membuat Penampilan itu Tidak penting Itu salah juga Jadi kalau misalnya Ada seseorang yang emang mau Dandan gitu kan Aku pernah bahas nih Ada teman pernah nanya Len Lu kan pake masker Ke kantor Ngapain juga lu Pake Apa Make up Gitu ya Pake bedak Pake lipstick Dan Aku bilang kayak Lu Gue dandan Bukan karena gue Ingin impress Seseorang di sekitar Impress orang-orang Di sekitar gue Tapi Gue dandan Karena gue nyaman Dan gue merasa Diri gue Senang gitu ya Jadi Kalaupun kita mau Menggunakan segala sesuatu Mau upgrade Penampilan kita Silahkan Tapi Yakinkanlah Bahwa itu memang Hal yang Ditujukan untuk Menyenangkan hati kita Bukan karena kita Hanya sekadar Mengikuti Apa yang sedang Trend Tadi ya Dan akhirnya Memaksa diri kita Untuk melakukan Hal-hal yang tidak Menyenangkan Bahkan juga Sampai kehilangan Diri kita sendiri That is The most Important thing Jangan sampai terjadi Dalam Hidup kita Hanya untuk Penampilan Ya setuju banget Jadi memang Sahabat keluarga Batasannya Paling tidak adalah Jangan sampai kita Kehilangan diri kita sendiri Itu adalah Poin yang paling penting Gitu ya Ketika kita Memaksakan diri Misalnya memakai sesuatu Hanya ingin dilihat Oleh orang lain Tapi kemudian Akhirnya kita tidak Menjadi diri kita sendiri Dan kita tidak bisa Menikmati Hari-hari kita Penampilan penting Penting banget Tetapi yang terpenting adalah Apakah Penampilan yang kita Tampilkan itu adalah Sesuatu yang membuat Membuat kita nyaman Atau tidak Karena Secara pribadi Jujur kadang Aku sendiri merasa Bahwa kadang Penilaian orang lain Cukup berpengaruh sih Terhadap Kehidupanku Itu tidak bisa dipungkiri Dan aku tidak bisa Membohongi itu Sempat ada orang Nanya kayak gini Kok lu sekarang Berkumis sih Kok sekarang lu ada Jenggotnya sih Terus Itu kan Statement ya Tapi aku bisa Mikir gini Menurut dia Gue pantas tidak ya Ada kumis Ada jenggotnya Tapi pertanyaannya Lebih jauh adalah Kenapa Gue sebenarnya Kenapa saya pakai Kumis Kenapa saya menumbuhkan Kumis dan kemudian Menumbuhkan jenggot Beberapa teman-teman Kan mungkin bingung nih Ngelihat aku Dengan kondisiku yang sekarang Karena dari zaman dulu Tuh gak pernah Biasanya klinis banget Di muka ya kan Gak pernah ada Bule-bule tumbuh gitu Tapi ketika sudah Mulai mencoba Gara-gara Pandemik yang lalu Awal-awal kan Mulai menumbuhkan Oh oke juga ya Numbuhin kumis Kelihatan lebih mature Kelihatan lebih Lebih sesuai dengan umur Karena ketika Tidak ada kumis Dan ketika Tidak ada jenggot Aku kadang suka Berpikir Iya ya Gue mungkin terlalu baby face Ini memanggaran diri Atau apa ya Ini berendah Untuk meroket Kayaknya Tapi Yang terpenting adalah Aku nyaman Dengan Dengan keadaan Seperti ini Walaupun Ya sesekali Pasti akan tetap Dihilangkan Kemudian ditumbuhkan Lagi dan sebagainya Tapi poinnya Seperti yang Alan bilang Tadi Nih Yusri Kasih komentar lagi Kak mungkin gak ya Kita mengikuti trend Dengan alasan Agar bisa diterima Oleh lingkungan sekitar Mungkin banget Nah balik lagi soal Membutuhkan penerimaan Berarti memang Persoalannya bukan Cuma sekedar membutuhkan Penerimaan Lebih jauh mungkin Lebih masuk ke dalam Adalah Jangan-jangan memang Kita sedang bergumul Dengan Kebutuhan untuk Mendapatkan pengakuan Bener Kalau seandainya Kita memaksakan diri Misalnya Menggunakan sesuatu Yang sebetulnya Membuat kita tidak nyaman Hanya karena Mencari penerimaan Kemudian kita Melakukan hal itu Nah itu Sesuatu yang Berbahaya Sahabat keluarga Tapi persoalannya Kalau masalah Tentang lingkungan Tadi ya Aku setuju Bahwa Bukan berarti Kita juga Kemudian Melupakan Bahwa kita hidup Dalam suatu komunitas Bahwa kita hidup Dalam suatu lingkungan Nah Yang mau dibalikin Ke Kayu Sri Tadi Pertanyaannya adalah Apa sih Yang membuat kita Merasa ingin Masuk ke dalam Lingkungan tersebut Itu dulu yang Mesti dijawab Kalau misalnya Kita tahu bahwa Lingkungan tersebut Membawa pengaruh Yang baik Buat diri kita Maka kita mau Mengikuti Sedikit Atau beberapa Trend yang Diikuti oleh Si komunitas ini Ya silahkan Karena kan Kalau kita mau masuk Ke komunitas Pasti mereka juga Mencari At least Ada satu Persamaan dong Supaya bisa diterima Dalam suatu lingkungan Entah itu persamaan hobi Persamaan apa Tapi Kalau misalnya Setelah kita bertanya Pada diri kita Bahwa Kenapa sih Saya ingin masuk Ke lingkungan tersebut Tapi ternyata Ketika kita menjawab Ternyata kita cuma sekadar Ya karena lingkungan itu Sepertinya kelihatannya Keren ya Kalau misalnya Saya masuk ke lingkungan tersebut Saya akan menjadi Salah satu orang Yang dianggap populer Nah berarti Kita sendiri punya Masalah Apa Masalah kepribadian gitu Masalah yang Sebelum selesai Dalam diri kita sendiri gitu Kenapa kita merasa Diri kita perlu Menjadi seseorang yang populer Gitu Jadi memang yang Pertama kali banget Harus dijawab adalah Mengapa kita merasa Perlu untuk memasuki Lingkungan tersebut Atau komunitas tersebut Baru kita bisa menjawab Seberapa penting sih Kita mengikuti Trend Ataupun Mode lah ya Istilahnya Sesuatu yang memang Menjadi Apa nilai Bagi lingkungan tersebut Gitu Pak Ngi Betul Setuju banget Dan yang terpenting Mungkin ini ya Hal yang paling kita perlu sadari Juga berbicara soal nilai tadi ya Maksudnya kita Kita sebagai pribadi pun Harus punya nilai-nilai Yang kita pegang Gitu loh Kalau sepanjang misalnya Trend tersebut Tidak sesuai dengan nilai-nilai Yang selama ini Kita Kita pegang Jangan memaksakan diri kita Gitu Karena nanti akan Apa Berbenturan dengan hal-hal Yang kita anggap Sebagai sesuatu hal Yang sangat prinsip Termasuk Kalau cari pasangan Bener gak sih Meskipun kita mungkin adalah Tipe orang yang melihat Seseorang Berdasarkan penampilan Tetapi ketika kita Memikirkan Untuk berrelasi Dengan seseorang Jangan sampai penampilan itu Yang kemudian menjadi patokan Karena Ada hal lain Yang pastinya Jauh lebih penting Walaupun kita hidup Di tengah-tengah dunia Yang seolah-olah Menunjukkan Betapa pentingnya Untuk menunjukkan penampilan Karena banyak orang Penampilannya Keliatannya oke Bener gak Keliatannya Tanda kutip ya Maksudnya Berpendidikan Atau rapi Wah gitu ya Tapi ternyata Ketika kita memasuki Kehidupannya Ternyata Gak seperti yang kita Bayangkan Ada banyak hal yang Mungkin gak sesuai Bahkan mungkin Gak sejalan dengan kita Nah ketika itu terjadi Jangan kemudian Kita memaksakan diri Hanya karena Penampilannya sesuai Dengan apa yang kita mau Betul gak Len? Nah itu bener banget Ngomongin pasangan ya Kalau misalnya Belum nikah Mungkin ketika kita Mempertimbangkan Untuk Menjalin relasi pacaran Mempersiapkan pernikahan Penampilan itu Penting dalam arti Penampilan seril-rilnya Bukan artinya gini Ya gue orangnya Emang cuek Yang sukanya Pakai sendal jepit Tapi ketika diajak Ketemu sama calon Keluarga gitu ya Calon mertu atau apa Terus kita pakai sendal jepit gitu Bukan begitu ya Menerima apa adanya itu Oke Tapi ada kalanya Kita perlu beradaptasi Itu penting Beradaptasi Pada suatu lingkungan Artinya Oh kita tahu nih Kalau misalnya lingkungan ini Oh nih calon mertua Orangnya tipikal yang Rada kaku Yang konservatif Atau gimana gitu ya Yang mesti Apa sih namanya Rapi banget Dan lain-lain Ya kita ada Ada kalanya Kita perlu untuk Menyesuaikan diri Pada situasi tertentu Bukan Nah kalau menyesuaikan diri Seperti ini kan Bukan artinya kehilangan diri ya Kalau kehilangan diri Adalah ketika kita All the time Harus menyangkal Minat kita Keinginan kita Nah itu baru Kehilangan diri sendiri gitu Nah Pak Andy Tapi aku mau ingatkan juga Bahwa ngomongin penampilan itu Tuh bukan cuma Sesuatu yang terlihat Dalam arti fisik ya Tapi ada juga Misalnya Ucapan-ucapan Yang tadi aku sempat singgung Tentang status Dan lain-lain Nah kita perlu sadari nih Pak Andy Bahwa sering banget Orang dalam kehidupan nyata Itu terlihat Misalnya dia adalah orang yang Kok kayaknya dia Pendiem banget Dan lain-lain Tapi dia memiliki alter ego Dia memiliki kepribadian Yang berbeda Bukan artinya Kepribadian ganda ya Bukan ya Tapi dia menunjukkan Seseorang yang berbeda Pribadi yang berbeda Ketika dia bermedia sosial Karena dia tidak dapat Mengunggungkan Dia tidak dapat Ekspres Tadi kita ngomongin ekspres Dia tidak dapat Ekspres Emosi dia Pikiran dia Dalam dunia nyata Sehingga dia menampilkannya Pada Dunia maya Gitu kan Dengan Kata-kata yang Seperti apa Sehingga terjadi Ketika Ada Apa sih namanya Hal-hal ya Cyber Criminal gitu Orang suka bilang Ah Enggak kok dia orangnya Pendiem kok Segala macam Saya gak nyangka loh Kalau di internet Dia menganggap gini gitu Nah ini adalah Ini yang mesti kita ingat Bahwa Ngomongin penampilan Yang tadi aku bilang Tadi ekspres dan impress itu Gitu Karena dalam kehidupan nyata Mungkin kita Tidak dapat menunjukkan Diri kita Seril-rilnya Sehingga Akhirnya kita Membangun Suatu Pribadi lain Untuk mengungkapkan Kegelisahan kita Untuk mengungkapkan Emosi kita Dan itu seringkali Salah dalam arti Kayak Apa ya Karena itu tidak langsung Kepada si penerima Pesan yang seharusnya Gitu Tapi itu terumbar Ke berbagai orang Dan bahkan Kadang-kadang Menggunakan Akun yang Bukan dia Gitu ya Yang sembunyi-sembunyi Fake account Semacam itu Gitu sih PND Jadi dengan kata lain Memang semakin Berkembangnya zaman Ada banyak alternatif Untuk orang bisa Mengekspresikan dirinya Termasuk Untuk mendapatkan Interest Untuk meng-interest dirinya Betul gak Entah Tidak harus selalu Dengan berdasarkan Apa yang dilihat oleh Kasat mata Bahkan di media sosial Orang bisa Mengekspresikan dirinya Dan ketika kita Menilai seseorang Gak bisa serta-merta Cuma berdasarkan Apa yang dia pakai Kemudian kita menilai Oh dia seperti itu Karena Kayak luas banget gak sih Hidup seseorang itu Kayak kompleks banget Termasuk Apakah yang dia tampilkan Di media sosial Dengan yang realnya itu Konsisten gak Kalau ternyata Berbeda Bisa jadi Salah satunya adalah Menunjukkan Siapa dirinya Yang sesungguhnya Tapi balik lagi Ke topik kita hari ini Ngomongin soal hidup Lebih dari sekedar penampilan Sahabat keluarga Seperti yang tadi Alan bilang Itu penting banget Tetapi jangan sampai Kemudian kita Kehilangan diri kita Dan itu yang paling penting Oke Udah 37 menit Gak berasa banget ya Nanti sahabat keluarga Minggu depan Boleh ketemu lagi Dan boleh ikut join Bersama dengan kita Alan boleh dong Kasih kata-kata Motivasi Untuk sahabat keluarga Malam hari ini Apa Alan Ya Pada dasarnya Kita semua Diciptakan Tuhan Dengan suatu Kemuliaan Kita adalah Gambar dan rupanya Dia Kita adalah Makhluk yang Sangat Mulia Di hadapan dia Jadi Jangan sampai Membuat diri kita Merasa Lebih rendah Daripada Orang lain Kemudian Membuat diri kita Harus menampilkan Sesuatu yang Bukan dari Hati kita Gitu ya Jadi Mari sahabat keluarga Kalau aku mau ingatkan Untuk mengikuti tren Untuk Tampil Dengan Apa ya Cantik Ganteng Dengan Dan segala macam It's totally okay Tapi ingat bahwa Itu adalah untuk Menyenangkan hati kita Untuk membuat diri kita Nyaman Bukan untuk justru Membuat diri kita Merasa Tidak nyaman Bahkan membuat diri kita Merasa kehilangan Makna Dari Diri kita sendiri Jadi Kalau misalnya Sahabat keluarga Memiliki Masalah Dalam hal ini Jika sahabat keluarga Mengalami Kesulitan Untuk dapat Menerima Bagaimana diri Sahabat keluarga sendiri Jangan lupa Untuk mencari Pertolongan Sebab Banyak orang-orang Di sekitar kita Yang mengasihi kita Jadi Jangan sampai Kita merendahkan Diri kita sendiri Itu aja Betul Dan dari Kalau dari aku Mungkin Lebih kepada Jangan Jangan Menyibukan diri Untuk membenahi Apa yang ada Di luar Karena yang paling penting Adalah Apa yang ada Di dalam diri kita Hati kita Yang nanti akan Terpancar Lewat Attitude kita Cara kita Memperlakukan orang Cara kita Merespon Situasi Di dalam hidup kita Itu jauh Itu jauh Lebih penting Dan tentunya Itu yang akan Sangat berdampak Buat orang-orang Yang ada di sekitar kita Jadi Sahabat keluarga Tetap bersemangat Menjalani hari-hari kita Gitu ya Dan yang pasti Kalau yang penampilannya Sudah oke Itu gak apa-apa juga Tapi yang paling penting Adalah Inner beauty-nya itu Yang harus terus Dimunculkan Dan terus Menghadirkan Keceriaan Dan kebahagiaan Bagi orang-orang Yang ada di sekitar kita Dengan apa yang kita Lakukan terhadap mereka Anyway Pesan dari Family Verse Indonesia Di tengah-tengah Covid yang sedang Merajalela saat ini Jangan lupa Tetap terus Jaga kesehatan Perhatikan Selalu pakai masker Hindari keumunan Protokol kesehatannya Harus Cuci tangan Kalau pulang dari Mana-mana Sampai rumah Harus mandi Dan lain sebagainya Supaya orang di rumah Pun bisa Padahal kita belum mandi Kalau pulang kerja Iya ya Bener juga sih Tapi udah cuci tangan Di situ tangan Contoh yang gak bagus ya Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting harus juga kesehatan ya Sehat-sehat semuanya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Samas malam Malam Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya